Saya minta maaf semantin sekarang. Yaudah sana. Eh tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar, sebentar. Nanti kamu mau lapu ulang lagi. Tunggu. Jangan kemana-mana. Makasih nyaman. Iya, iya. Sebentar ya. Kup, kamu kenapa tuh kum? Kamu tetanang aja kum. Kalau aceng yang makin gak jelas itu marah-marah sama kamu, udah biarin saya aja nanti yang bilangin. Doy, nanti kamu diem aja ya doy. Saya? Iya. Kalau aceng marah-marah sama kamu, saya tetep diem aja kum. Gak usah saya setut. Kamu diem aja doy, gak usah setut acengnya. Siap. Makasih nyaman doy. Sama-sama kum. Doy, jeng. Ada apa doy? Ada apa ya? Kuk, ada apa tuh kum? Ceng. Saya... Saya... Mau minta maaf sama kamu ini. Hehehe. Aduh, ampun doy. Doy, tolong tanyain sama orang ininya doy-nya. Dia tuh yang minta maaf ke saya, kenapa salah apa dia? Tanyain deh. Orang ini siapa? Akum. Ceng. Duh, ampun udah makin gak jelas aja. Doy, tolong dong kamu tanyain. Mau minta maaf buat apa? Udah kayak lebaran aja. Minta maaf. Eh, iya. Sebentar lagi kan kita lebaran dulu atanya. Doy, tolong tanyain doy. Tumben gak beres-beres lapangan buat so at it. Akum. Ceng. Saya salah, Ceng. Doy, doy, doy. Doy, doy. Bantuin saya ini doy-nya. Tolong tanyain. Salahnya apa dia? Ya? Akum. Ceng. Dah makin gak jelas nih. Loh, saya ke dalam dulu nih doy-nya. Lagi sibuk di dalam saya. Kedalam rumah kamu, Ceng. Iya, iya. Masa kedalam rumah orang lain. Oh. Ceng, Ceng, Ceng. Saya minta maaf, Ceng. Iya, saya... Saya udah bikin Entin marah, Ceng. Iya, saya minta maaf, Ceng. Saya minta maaf sama kamu ngelarang kamu untuk kelamar Entin, Ceng. Saya juga minta maaf sama kamu, Ceng. Saya bilang kalau kamu menikah sama Entin nanti kamu... Kamu bisa meninggal, Ceng. Astaghfirullahaladzim kum kum. Kamu maan ini kum kum? Apa-apaan sih kum? Iya doy, saya salah doy. Saya salah doy. Saya salah. Iya pasti salah sekali kamu kum. Nih, ini Acing nih. Ini Acing nih. Acing gede segini kamu gak liat. Kamu buta. Eee... Acing masih hidup. Kamu bilang meninggal. Kamu ma... Aduh ampun kum kum. Nih, nih. Kamu pegang. Nih. Kamu pegang nih. Kamu pegang. Kamu pegang. Ya. Astaghfirullahaladzim. Acing nih masih hidup. Kok masa kamu bilang meninggal? Saya dengar bos Idan lagi deket sama perempuan yang namanya Tina. Betul. Memangnya Kang Casmat sama kang Asep gak khawatir. Bagus! Meskipun saya bukan orang ceraos. Tapi kalau sampe bos Idan, sama perempuan yang namanya Tina itu makin deket. De...ket... Dekat. Itu sama aja. Kaloh. Cas. Hah? Oh, perasaan siap Seth. Eh, Kangalo, punten ini perasaan saya mau beli beras dulu. Hah? Ya Kangalo, mumpung uangnya tidak diambil lagi. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Kamu, chef! Assalamualaikum! Ampun ini, saya pikir ngangguk oke. Rupanya mau beli beras. Surprise! Bagaimana ini? Saya harus cari masa. Doi, tolong bilangin. Kalau mau minta maaf, jangan minta maaf ke saya. Tapi minta maafnya ke Entin, bukan ke saya. Emangnya saya punya salah apa sama Entin, Ceng? Sarkum, sarkum! Oh... Ya tapi mata kamu ke saya. Saya kirain kamu nyalain saya. Kum... Emangnya kamu punya salah apa tuh sama Entin, Kum? Kamu diem dulu, nyaduh ya? Oh... Iya, Kum. Mantap. Iya, Ceng. Saya minta maaf sama Entin sekarang. Yaudah sana. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar, sebentar. Nanti kamu mau lapu ulang lagi. Tunggu. Yang kemana-mana. Ceng... Udah, Mak. Biarin aja, Mak. Aku mbesan kamu, Ceng. Itu dia yang A Ceng bingung, Mak. Nggak ngerti sampai sekarang. Kok besannya begitu? Ya kamu harusnya sabar. Mak. Mak, A Ceng tuh kurang sabar bagaimana lagi sih, Mak. Mak. A Ceng... Nggak mau Entin pergi dari ciraus. A Ceng ngermantin dunia, Mak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A Ceng. Yuk, itu Ceng. Saya ikut juga, Ceng. Ampun deh, ah. Terserah kamu deh, doi ah. Ya kamu biasa aja tuh bicaranya, Ceng. Nggak usah ngegas begitu. Saya kan cuma nanya. Kamu ikut aja, doi. Iya, kok. Ya Allah. Lagi pada ngumpul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memangnya papanya Debbie nungguin di restoran mana? Mau ngajak makan enak? Kelihatan banget, menipada semangat. Kang Akum, semangat. Dua. Mantap. Udah, 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 udah. Ikutin saya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papatnya kemana sih ini tuh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Papi tuh lagi ribut sama Om Akum. Terus? Papi tuh nyuruh Om Akum buat minta maaf sama Tante Entin. Lo kok minta maaf sama Tante Entin? Loh, Kak. Pokoknya ceritanya panjang deh. Itu juga tadi sini nguping. Udah ke rumah Tante Entin? Udah, tadi sama Om Akum juga. Kayaknya sih. Tadi Teum Akum bicarain soal... Papi yang akan meninggal kalo nikah sama Tante Entin. Ya kayak yang waktu itu sih dikasih tau. Oh iya, iya iya iya. Ya udah, makasih ya, Sin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sama Febri ya, Kak. Iya, iya. Nanti gak terus sampein. Bener, Feb. Apa yang gak terbilang? Papi tuh sama bapak kamu lagi ribut. Ya masa besan pada ribut? Gak mau jadi kakek ini? Ya mudah-mudahan gak panjang ya. Amin. Feb. Senyum dong. Jangan cemper terus. Feb. Nah gitu dong. Kan enak. Hati-hati jadi adem. Gomba. Gomba. Maaf, Kang Idan. Saya belum dapet informasinya lagi. Belum dapet info apa-apa tentang neneng? Belum, Kang. Mbak. Dari Franky juga bantu kita terus untuk cari informasinya neneng. Saya juga minta atih. Maksud saya, Bu RW buat telepon ke Hongkong. Puntan, Tante. Kenapa Bu RW telepon ke Hongkongnya? Kan tadinya neneng ada di Hongkong, Kang Idan. Waktu kerusuhan Hongkong kemarin, itu neneng minta tolong saya untuk pindahin ke Malaysia. Karena neneng takut. Harusnya sama neneng bisa pulang dulu. Tapi karena memang keadaannya mendesak, jadinya saya bantu neneng untuk bisa langsung berangkat ke Malaysia. Ya, Cik. Saya paham. Kalau atih, saya suruh telepon ke Hongkong ya kan? Karena siapa tahu masih ada teman-teman neneng di sana. Agen di Hongkong juga siapa tahu. Tahu keberadaannya neneng ada di negara mana setelah dari Malaysia. Saya... Kenapa saya jadi takut begininya, Cik? Atikah istrinya Kanadi, dulu juga pindah negara diam-diam. Tidak bilang-bilang. Pas pulang, tahu-tahu. Sabar, Kang Idan. Insya Allah kejadiannya gak akan seperti itu. Tonton, Cik. Tahunya neneng pergi dari Malaysia itu bagaimana ya? Jadi majikan neneng di Malaysia itu telepon ke agen yang di Malaysia. Nanyain neneng. Nah, makanya abis itu Bri Franky kasih informasi ke kita. Kalau neneng pindah negara kerja juga mungkin ya, Cik? Mungkin neneng masuknya mah legal. Tapi pekerjaannya itu ilegal. Bisa jadi juga kan neneng ke negara itu sebenarnya niatnya mau jalan-jalan aja, Kang Idan. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, akhirnya jadi menetap. Karena kalau dipikir-pikir, kalau misalnya neneng mau jalan-jalan aja mah, kan dia pasti balik lagi ke Malaysia, kan? Ya sudah, kalau gitu saya pulang dulu, Cik, nak. Ini kan saya pulang mancing. Cetina mau ikan? Terima kasih, Kang. Bener gak mau? Tidak usah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata memang semua laki-laki yang ditinggal berangkat istrinya seperti itu ya. Gawat ini mah. Kalau sampai bos beraih mau nikah juga. Kasian deh deh. Astagfirullah. Cilok masih banyak. Aduh, tidak juhi ini mah. Kang Idan, pokoknya saya akan berusaha terus buat cari di mana neneng. Walaupun gak gampang, tapi insya Allah segera dapat kabar baik mengenai keberadaan neneng ya, Kang. Amin. Puntan, Kang. Kalau perempuan yang tadi sama Kang Idan itu siapa ya? Kip. Kip.